Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du berkaitan dengan adanya meme dan ini sudah ada sejak lama ada meme gambar lucu di internet yang menyebut laki-laki yang sholat di rumah adalah laki-laki muslimah begitu ini jelas kalimat yang tidak 100% tidak benar karena ternyata ini kan maksudnya laki-laki itu harusnya sholat berjamah di rumah eh harus sholat berjamah di masjid kalau sholatnya di rumah berarti seperti wanita, ternyata kan sholat berjamah itu sendiri hukumnya tergantung jenis sholatnya ada jenis sholat yang memang berjamaah itu diharuskan, bahkan bukan diharuskan tapi menjadi syarat sah dan ada berjamaah untuk jenis sholat yang hukumnya itu malah sebaiknya tidak berjamaah, sebaiknya sendirian, ada juga jenis sholat yang berjamah itu hukumnya malah dianjurkan, sebaiknya berjamah maka perlu ditergaskan mimnya ini maksudnya sholat-sholat yang mana ada sholat yang mana berjamah itu menjadi syarat sah contohnya sholat jumat sholat jumat berjamah itu hukumnya bukan wajib bukan sunnah, bukan mubah bukan makruh tapi dia syarat sah syarat sah itu kalau tidak begitu itu ya tidak sah sholatnya dan ini semua sepakat seluruh ulama bahwa sholat jumat harus menjadi syarat sah itu dia harus berjamah artinya kalau bikin mim sholat jumat ini benar nih dia sholat laki-laki yang sholat jumat di rumah adalah laki-laki ya tidak waras sih lebih kepada gila sebenarnya karena jumatan tidak mungkin dia di rumah karena harus ada khutbahnya ini benar tapi kalau sholat secara mutlak begitu ternyata sholat berjamah itu hukumnya bergantung jenis sholat itu sendiri sholat idul fitri, idul adha juga sama adalah syarat berjamah itu menjadi syarat menjadi syarat sah nah ada sholat yang berjamah itu malah tidak dianjurkan anjurannya sendiri-sendiri yaitu sholat-sholat sunnah seperti kobliyah ba'diyah bahkan Nabi Muhammad s.a.w. itu kan kata Nabi Muhammad jangan jadikan rumah kalian itu tempat kubur maksudnya tempat tidur doang jadi rumah jadi tempat tidur doang jadikanlah sebahagian sholat mutu di rumah-rumahmu apa yang maksudnya sholat itu ya sholat-sholat sunnah sholat duha sholat tahajud sholat bitir qobliyah ba'diyah sholat hajat sholat-sholat sunnah idealnya dikerjakan sendiri-sendiri dan di rumah jadi ada sholat yang justru berjamaah itu malah tidak bagus tidak dianjurkan anjurannya malah dia sendiri seperti sholat sholat duha kecuali kalau memang dalam rangka pendidikan dia duha berjamaah bersama para murid untuk mengajarkan ada kesunahan duha tapi secara hukum defaultnya berjamaah itu tidak dianjurkan untuk jenis sholat-sholat sunnah gitu kan qobliyah ba'diyah jenis walaupun kalaupun dia berjamaah ya boleh tidak ada masalah begitu tapi anjurannya tetap tetap sendiri pertama ada hadis nabi Muhammad yang tadi jangan jadikan kuburan yang kedua untuk menghindari riakan karena sholat sunnah ini sholat tambahan yang tidak semua orang mengerjakan maka jangan kemudian dikerjakan berjamaah khawatir nanti kelihatan orang nanti dia bisa riak bisa bangga dan ini relatif begitu tapi pada intinya idealnya sholat sunnah itu dianjurkan sendiri nah ada jenis sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah sholat sunnah ini keluar dari hukum default sholat sunnah yaitu ada 3 sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah pertama sholat tarawih yang kedua sholat gerahana yang ketiga sholat istisqoh ini anjurannya berjamaah lalu bagaimana kalau sholat 5 waktu ini yang jadi perdebatan ulama sholat 5 waktu apakah harus berjamaah atau tidak ini yang jadi perdebatan banyak banyak ulama sholat berjamaah 5 waktu ada yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkada dan ini kebanyakan ulama termasuk salah satunya syafi'iyah dan juga madhab imam malik karena nabi Muhammad mengatakan sholat berjamaah itu 27 kalipat dibanding sholat sendiri artinya sholat sendiri itu satu berjamaah 27 nabi Muhammad tetap memberikan satu poin bagi sholat sendiri kalau seandainya sholat sendirian di rumah di kamar di ruangan dia sendiri itu berdosa maksiat gak boleh maka gak ada poin bagi kemaksiatan karena maksiat pelanggaran pelanggaran gak boleh dikasih poin kemaksiatan 0 tapi nabi Muhammad masih ngasih poin 1 itu kan berarti boleh bukan maksiat cuman anjurannya kalau bisa 27 itu berjamaah kalau mau dapat 27 berjamaah itu sunnah mu'akadah yang pertama kata sebagian ulama syafi'i dan juga imam madhab imam malik kata yang kedua ada sholat berjama 5 waktu hukumnya fardu kifayah ini pendapat resminya asyafi'iyah jadi fardu kifayah sholat berjama 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah kenapa? karena dalam hadis nabi Muhammad nanti ada hadisnya di bawah sini jadi tidaklah tiga orang dalam satu kampung atau pemukiman yang kalau di dalamnya tidak mengerjakan berjamaah kecuali satu kampung itu sudah dirasuki oleh setan sudah jadi pengikut setan jadi keharaman maka sholat berjamaah dihukumnya sebagai fardu kifayah karena kata nabi Muhammad minimal tiga orang ma min salat satin tidaklah tiga orang aja tiga orang jadi satu merbot satu anaknya satu adiknya tiga orang tuh sholat berjamaah satu kampung karena ini fardu kifayah maka dia harus mengerjakan dalam bentuk yang orang banyak yang tahu jadi di tempat yang semua orang lihat begitu dia pakai mik segede-gede nyemik pakai pengumuman segede-gede pengumuman biar orang tahu bahwa disini tuh ada berjamaah itu fardu kifayah itu pendapat resminya madhab imam syafi'i dan juga beberapa ulama al-hanafiyah nah berjamaah yang ketiga itu hukumnya wajib nah ini orang dikatakan wajib ini pendapat imam ahmad ibni hambal madhab hambali bilang sholat berjamaah lima waktu itu hukumnya wajib artinya ya kalau gak ngerjain dosa cuman kalau dia sholat di rumah sholatnya sah akan tetapi dia berdosa karena meninggalkan sholat-sholat berjamaah hukumnya hukumnya wajib kenapa? karena dalam sabda nabi Muhammad nabi Muhammad mengatakan itu kan ingin bakar rumah orang yang ninggalin sholat berjamaah dan hadisnya malah nabi Muhammad gak berjamaah kalau nanti datang sholat saya pengen nyuruh orang imamin begitu kemudian saya bersama orang-orang masa dengan kayu bakar bakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini imam Ahmad bin Hambal tapi sayangnya dalil ini kemudian dijawab oleh imam Nawawi bahwa nabi Muhammad tidak benar-benar melakukan dan ini hanya ancaman kalau seandainya ancaman sifatnya duniawi nabi Muhammad mesti melakukan karena ini keharaman dan nabi Muhammad tidak mungkin diam atas kemaksiatan nabi Muhammad tidak mungkin diam atas kemaksiatan kalau memang benar haram lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang sebelumnya yang katanya 1 banding 27 kemudian 3 orang nabi Muhammad membatasi 3 orang dan seterusnya ini wajib kata imam Ahmad bin Hambal nah ada lagi yang mengatakan justru sholat berjamaah itu syarat sah 5 waktu sholat berjamaah syarat sah jadi kalau tidak berjamaah tidak sah ini pendapat yang saya tahu dari imam Ibn Taymiyah karena ada satu hadis yang dikatakan orang buta minta keringanan biar enggak sholat berjamaah namun nabi Muhammad mengatakan ya silahkan gak apa-apa karena dia gak punya orang yang nuntun datang ke berjamaah kan tetapi kemudian nabi Muhammad manggil lagi ya fulan asami' ternidak dengar azan gak kalau dengar azan ya berarti gak ada gak ada keringanan karena itu kemudian imam Ibn Taymiyah menyebut bahwa sholat berjamaah itu jadi syarat jadi syarat sah tapi imam Noe justru menjawabnya itu bukan minta keringanan hukum tapi minta fadilah yang sama seperti yang sholat berjamaah yaitu 27 derajat dia pengen itu juga dia dapat kalau dia sholat di rumah dan nabi Muhammad gak ngasih itu jadi 27 derajat itu dapat kalau dia datang ke masjid berjamaah tapi hukumnya bukan kewajiban bukan juga syarat bukan juga syarat sah jadi maksudnya bahwa mim yang beredar itu ya gak baik juga karena itu ada nilai perendahan kepada manusia bahkan Allah itu walaukot karunna bani adam kita telah muliakan manusia dari awal penciptaan air mani itu suci sebagai bentuk pemulihaan ketika hidup pun keringat kita bukan najis air liur bukan najis badan kita bukan najis jadi itu bentuk pemulihaan bahkan sampai kita wafat pun jenazahnya bukan najis bangkai manusia itu bukan najis sebagai bentuk pemulihaan ketika kita hidup ada syariat yang memerintahkan kita untuk menutup aib sesama saudara kita ada syariat kita untuk gak boleh gunjing orang gak boleh hina orang eh tiba-tiba kemudian ada orang yang disebut da'i dia bilang laki-laki yang sholat di rumah laki-laki muslima itu kan perendahan terhadap kehormatan manusia jadi sebaiknya ajak orang berjamaah ya bagus tapi video ini bukan maksudnya bahwa kita gak usah berjamaah ini yang menjelaskan hukumnya ya berjamaah bagus siapa yang bilang gak bagus justru karena sebab berjamaah pahalanya jadi banyak orang kalau sholat sendirian biasanya abis salamu'alaikum salamu'alaikum langsung megang hape lihat akwarium itu sholat sendirian begitu tapi kalau dia berjamaah di rumah jalannya aja dapat pahala dia jalan ketemu orang salaman pahalanya banyak langkahnya dihitung sebagai ibadah nanti dia masuk majid kalau ngeliat kiri kanan lagi pada kobliyah dia ngedak duduk sendiri akhirnya dia kobliyah pahala lagi setelah kobliyah ikomah belum datang dia bingung mau ngapa ngeliat kiri kanan pada zikir dia ikut zikir dapat pahala lagi dia buka kurang dapat pahala lagi kemudian dia berdiri untuk berjamaah ngerapetin barisanya ada pahala nyebut amin waktu waladolin imam dapat pahala lagi salamu'alaikum salamu'alaikum berjamaah yang biasanya dia langsung pergi berdiri tapi karena kiri kanan lagi pada diem zikir diikut zikir habis zikir apa dia langsung pulang enggak karena lihat kiri kanan lagi pada jamaah akhirnya lagi pada kobliyah diikut kobliyah berapa banyak pahala yang dihasilkan kalau dia berjamaah itu keutamaannya tapi soal hukumnya apa orang dosa apa enggak meninggalin jamaah kan beda urusan beda lagi jadi ajaknya jamaah ya bagus cuman jangan sampai kemudian ada kalimat yang merendahkan baik insyaAllah kita sambung di episode-episode yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati